Pria ini ditusuk tiga kali oleh berandaan pada siang hari, wajahnya tidak berubah warna. Tidur di malam hari. Penjahat itu menyelinap masuk dan membuat luka dalam di telapak kakinya. Dia masih bertahan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sangat biadab karena dia dulu ikut perang Vietnam. Sekarang untuk membasu dosa-dosa, sucikan diri sendiri. Vegetarian setiap hari. Alkitab juga telah dibaca lebih dari seratus kali, dan juga gratis untuk dibagikan kepada penduduk desa di desa. Selain itu, ada juga banyak orang yang berkumpul. Pengikut setia bahkan mengumpulkan uang untuknya. Harapan Haeguk membeli sebidang tanah, membangun biara yang bahagia. Tapi ini menyebabkan ketidaksenangan dari biara Santoku yang berdekatan. Direktur segera memanggil polisi. Sumbangkan satu hektare tanah dan beritahu Minwuk untuk memberinya pelajaran. Haeguk dikirim ke pusat penahanan dan dipukuli. Juga dituduh melakukan penipuan. Tapi dia tidak setuju, itu pasti Direktur yang mengancam penduduk desa. Begitu saja, Haeguk langsung dikirim ke penjara. Minwuk juga tidak santai. Perintahkan Sipir dan para tahanan untuk merawatnya dengan baik. Pada malam hari, Sipir diam-diam membuka pintu sel. Beberapa saat kemudian, beberapa penjahat bergegas masuk untuk meninju dan menendang. Haeguk dipukuli dengan buruk. Tapi beberapa hari kemudian, para berandalan memberi hormat lagi. Bahkan ada pemikiran untuk bertobat dan membangun kembali hidupnya. Mereka dengan tegas menolak perintah Minwuk. Jangan membuatku melakukan hal-hal ini lagi, tolong. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah penjahat kejam yang tidak ada obatnya. Namun Haeguk bisa mengendalikan hati orang. Minwuk juga tertarik dengan ini. Jadi sendiri mengambil inisiatif untuk menemukannya untuk berbicara. Haeguk meminta Minwuk untuk membantunya dengan satu hal. Pergi ke desa untuk menemukan seorang gadis bernama Yang Ji. Kemudian buka halaman terakhir dari Alkitab. Di dalamnya ada delapan huruf yang ditandai. Harus balas dendam. Ternyata Yang Ji diganggu oleh mereka. Minwuk segera menangkap empat orang ini. Dorong langsung ke arus dan berjuang untuk pertandingan. Yang Ji berdiri melihat dari jauh dengan mata berkaca-kaca. Setelah ceritanya, Minwuk menyiapkan sup hangat untuk Haeguk. Mengatakan bahwa saya telah menjadi petugas polisi kriminal selama 20 tahun, semua narapidana bersaksi tentang kecacatan apapun. Ditangkap dan dikurung, dikurung dan dilepaskan. Bosan juga, memutuskan untuk bergabung dengan Haeguk. Kumpulkan orang-orang jahat dan mulai hidup baru. Lagi pula, Haeguk juga memiliki kemampuan untuk berubah. Jadi mereka membawa beberapa penjahat ke tempat terpencil, membangun desa yang bahagia. 25 tahun kemudian, Haeguk tiba-tiba meninggal. Putra Dongchon menerima kabar dan kembali untuk meratapi ayahnya. Desa memiliki orang luar yang datang, semua orang sangat terkejut. Karena Haeguk belum pernah menyebut anak ini sebelumnya. Kepala desa dengan tenang membawanya untuk menemui jenazah ayah dia. Dongchon duduk tanpa wajah sedih. Karena dia tidak bisa memaafkan ayah karena meninggalkan dia. Datang ke sini hanya demi adat. Tapi sikap tersembunyi penduduk desa membuatnya merasa sangat aneh. Apakah kematian ayah tidak begitu sederhana? Dia dengan cepat pergi ke polisi dan bertanya apakah ada otopsi. Polisi mengatakan bahwa kepala desa telah menyelesaikan pemeriksaan, dia sudah tua, jadi dia meninggal. Dongchon tidak puas dengan hasilnya, ingin melihat penilaian. Nenli nai trung hape bi trung lang ngeheti kata-kata ini secara kebetulan didengar oleh kepala desa. Dia segera menelpon di depan Dongchon dan memberitahunya bahwa pemeriksaan forensik akan datang besok. Keesokan harinya petugas forensik bertanya kapan dia akan kembali ke Seoul. Dan Dongchon hanya menanyakan satu pertanyaan tentang penyebab kematian ayahnya. Orang-orang di ruangan itu tiba-tiba mengalihkan pandangan darinya. Penduduk desa di satu sisi juga membuat sarkasme yang provokatif. Pada akhirnya, Dongchon diganggu sehingga dia menyerah untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Setelah pemakaman selesai, Dongchon harus memperbaiki peninggalan ayahnya sebelum pergi. Kepala desa mengatur agar dia tinggal sementara di toko kelontong kecil. Pada malam hari, saya melihat beberapa teman kepala desa, satu persatu, menarik celana mereka keluar dari kamar nyonya. Penemuan ini membuat dia sangat bingung. Karena itu, dia membeli lampu induksi untuk dipasang di depan rumah ayahnya dan bersiap untuk pindah dalam dua hari. Setelah bersih-bersih, Dongchon pergi ke rumah kepala desa untuk bermain. Kepala desa memberitahunya. Desa ini belum dikunjungi oleh orang asing selama bertahun-tahun. Dongchon tidak berniat pergi. Katakanlah dia menemukan buku yang tak terhitung jumlahnya di ruang bawah tanah. Ketika kepala desa mendengar itu, wajahnya penuh kengerian. Selanjutnya, Dongchon pergi ke bank untuk menginventarisasi aset ayahnya. Ternyata tanah atas nama bapaknya sudah dipindah tangankan ke kepala desa, buku fakta sudah tidak ada uang lagi. Jadi menelpon teman jaksa. Minta dia untuk membantu menyelidiki kepala desa dan juga ayahnya. Di malam hari, seorang pria dengan tali buru-buru berjalan menuju rumah Dongchon. Dongchon mendengar gerakan itu dan tiba-tiba menjadi pucat. Lampu sensor di luar tiba-tiba berkedip. Dongchon juga langsung menyalakan lampu, membuat submen terlonjak. Dia tidak berpikir ada orang di rumah. Dia tergagap dan tergagap untuk mencari alasan dan kemudian pergi. Dongchon sangat terkejut, mungkinkah rumah ini menyembunyikan sebuah rahasia. Pemeriksaan menyeluruh ditemukan. Di bawah lantai ada jalan bawah tanah. Ikuti jalan, ujungnya adalah pintu. Akan mendorong pintu masuk. Tiba-tiba mendengar percakapan antara kepala desa dan midu. Nomor ide, status perkawinan. Hubungannya dengan jaksa, segala sesuatu tentang dia terungkap secara menyeluruh. Dongchon tiba-tiba membeku. Cepat kembali ke rumah melalui terowongan. Berbalik, saya menemukan bahwa ada tape recorder di lantai. Tekan tombol siaran, di dalamnya ada rekaman kejahatan yang dilakukan oleh penduduk desa. Park Jae dulunya adalah pemilik pup. Tiba-tiba suatu hari pup terbakar. Dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan orang, tetapi mengunci pintu. Menyebabkan staff layanan dibakar hidup-hidup di dalam. Midu masih memiliki banyak rambut di kepalanya saat itu. Pergi berburu dengan teman, ingin mengambil kelinci sendirian. Jadi melepaskan empat tembakan dan membunuh teman sendiri. Kepala desa melihat betapa kejamnya mereka. Manfaatkan saja celah hukum untuk menuntun mereka keluar. Kemudian perkenalkan guru spiritual Hai Guk. Kalau begitu mari kita bangun desa ini bersama-sama. Di bawah kepemimpinan kepala desa, desa tumbuh dari hari ke hari. Semua orang menundukkan kepala dengan hormat kepadanya. Dong Chon memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Keesokan harinya, ketika Midu tidak ada di rumah, dia menyelinap ke dalam. Di lemari sebenarnya ditemukan pintu rahasia. Ada juga buku harian ayah dia. Belum baca. Midu menikam perutnya dengan obeng. Saat dia mengambil kapak. Dong Xeon mencoba berlari ke atas gunung. Tapi sayangnya, tidak ada cara untuk bersembunyi di depan. Dia dengan cepat mengambil batu yang tersembunyi di belakang punggungnya. Saat Midu menerkam Dong Chon, dia melemparkan batu ke arahnya. Midu pingsan dan jatuh langsung dari tebing. Pada saat kepala desa pergi ke Midu, dia sudah mati. Pada saat ini, Dong Chon keluar berpura-pura lewat. Tapi kepala desa tidak percaya. Dong Chon juga dengan cepat menggunakan alasan untuk pergi. Segera kembali ke rumah Midu dan bersihkan noda darah di lantai. Kemudian melalui jalan rahasia kembali ke rumah ayah. Baru pulang dan pingsan di lantai. Keesokan harinya ketika saya bangun, luka di tubuh saya dibalut. Di sebelahnya ada Alkitab. Dia mengambilnya dan membalik-balik beberapa halaman dan melihat delapan kata yang ditandai. Nama kepala desa juga tertulis di atasnya. Pada saat yang sama, kepala desa mengadakan upacara peringatan untuk Midu. Park Jae sangat sedih, ingin segera menyingkirkan Dong Chon. Kepala desa menyuruhnya untuk tidak impulsif. Pada saat ini, Dong Chon telah tiba. Park Jae mengundangnya ke rumahnya di malam hari, dia ingin menceritakan semuanya. Dong Chon sangat ingin tahu yang sebenarnya jadi dia tidak menolak. Tapi begitu dia tiba, dia menyelinap. Dong Chon masih sangat muda, dia tidak bisa melawan orang tua, dia terikat. Sementara Park Jae pergi ke gudang untuk mendapatkan pemotong giling. Dong Chon menggunakan korek api untuk meledakan kayu bakar di sebelahnya. Park Jae kembali untuk melihat rumahnya terbakar, sangat marah sampai darahnya mendidih. Tepat ketika dia hendak memukul Yang Ji, dia menghentikannya. Park Jae nembo kon daopai. Bergegas ke kamar untuk menghapus beberapa gambar di dinding. Itu foto dirinya, kepala desa, midu dan bahkan Sukmen, hal yang paling berharga dalam hidup. Alhasil pas saya keluar, sialnya baju saya kena api. Park Jae dibakar hidup-hidup. Kepala desa dengan cepat menyuruh Sukmen untuk memadamkan api. Lalu cepat pulang dan nyalakan semua lampu di desa. Melihat Dong Chon pergi dengan matanya sendiri. Ini Yang Ji. Dia akan membawa Dong Chon ke rumah sakit. Kepala desa segera menelepon. Minta dia untuk segera kembali. Meninggalkan Dong Chon, Yang Ji mengambil mobil kembali, dan kepala desa marah dan menamparnya dua kali. Dan memperingatkannya untuk tidak membantu Dong Chon lagi, atau dia harus membayar dengan nyawanya. Keesokan harinya polisi pergi ke rumah sakit untuk menghentikan Dong Chon. Begitu saya melihatnya, saya tahu itu tidak baik. Dia dengan cepat memanggil Jaksa untuk meminta bantuan. Jaksa datang untuk memaksanya pergi. Keduanya kembali ke desa. Saat berada di ruangan bersama mendiskusikan detail kasus, Sukmen tiba-tiba masuk. Kematian berturut-turut saudara-saudaranya membuatnya tidak dapat menahan rasa takut di dalam hatinya. Jadi saya memberitahu Jaksa tentang tindakan tercelak kepala desa. Menyogok pejabat, membunuh orang untuk membunuh orang, memaksa transaksi. Jika tidak setuju, tangan akan dipotong. Semuanya diatur oleh kepala desa, Sukmen hanya patuh. Tapi dia tidak tahu bahwa kepala desa ada di balik pintu diam-diam mendengarkan semuanya. Dia sangat kecewa dengan tindakan Sukmen baru-baru ini. Keesokan harinya, saya memanggilnya ke tepi sungai dan mengatakan yang sebenarnya. Karena suka kesederhanaannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mengkhianati saya tadi malam. Sukmen mencoba memohon tapi tidak berhasil. Dan endingnya tidak perlu ditebak. Dongchon melihat tubuh Sukmen di pantai dan sangat marah. Memutuskan untuk tegar dengan kepala desa, mengungkap kebenaran. Jadi saya pergi ke toko dan menjatuhkan meja. Apakah kamu yang membunuh ayahku? Tidak hanya kepala desa tidak panik, tetapi dia juga menceritakan kisah 25 tahun yang lalu. Tahun itu mereka pindah ke sini. Hai Guk adalah pemimpin spiritual yang mengajari mereka membaca Alkitab dan menjadi vegetarian. Pada awalnya, dia masih hormat dan sopan. Tapi seiring waktu, aku merasa seperti domba. Itu sebabnya kepala desa diam-diam mengajak semua orang ke barbeku. Masih akan bersenang-senang untuk hiburan. Dan Hai Guk berpikir setiap hari tentang bagaimana menyelamatkan hati orang. Tapi tidak semua orang bisa tahan. Jangan merasa bersalah setiap hari. Sangat lelah. Kepala desa berada di balik pembebasan lahan secara paksa. Semakin mereka suka bersama kepala desa. Hai Guk sadar bahwa dia tidak punya tempat lagi. Jadi di tengah malam, dia pulang dengan pisau untuk membunuh kepala desa. Tetapi kepala desa segera mengambil tindakan pencegahan dan berbicara dengannya dengan keras. Meskipun desa itu didirikan atas namanya. Tapi orang yang benar-benar mengungkitnya adalah saya. Apakah anda pikir dia adalah dewa? Apakah ada Tuhan yang melakukan pembunuhan? Anda hanya seseorang seperti saya, Bajingan. Melalui ini, Hai Guk jatuh dari altar, dari sana ia menuruni bukit. Setelah mendengarkan ini, Dong Chon berpikir. Yang Ji di samping mengangguk untuk mengakui bahwa apa yang dikatakan kepala desa itu benar. Kepala desa terus mengatakan bahwa jika anda ingin mendengar cerita yang lebih mengejutkan besok, datanglah ke rumah saya. Di sisi lain, kejaksaan juga berhasil menemukan akar mendalam kepala desa. Selama bertahun-tahun, berdagang tanah telah menghasilkan banyak uang. Kekayaan atas namanya mencapai 200 miliar won. Selanjutnya, ditemukan. Kasus bunuh diri masal tahun itu dibiara Santoku 25 tahun yang lalu. Orang yang menemukan kejadian saat itu adalah kepala desa. Pada saat ini, Yang Ji tiba-tiba menelpon untuk meminta bantuan jaksa. Kembali ke toko, melihat Dong Chon menyiapkan pisau. Dia ingin menusuknya dengan pisau, akhiri semuanya. Yang Ji menasihatinya untuk tidak impulsif. Jika ingin menarik pisau, harus membiarkan kepala desa mencabutnya terlebih dahulu. Lalu beritahu Dong Chon tentang masa lalunya yang tragis. Sejak Haeguk jatuh dari altar, hanya dia yang diam-diam berterima kasih padanya. Tapi kepala desa memaksanya untuk berpihak padanya. Tidak ada jalan lain. Wanita lemah hanya bisa seperti lumut parasit di tebing kepala desa. Dong Chon juga setuju setelah mendengarkan. Di malam hari, jaksa memimpin orang-orang untuk mengelilingi desa. Dong Chon membanting pisau di atas meja, mempertanyakan kematian ayahnya. Kepala desa mengeluarkan pistol dan memutarnya di telinganya mengatakan bahwa Haeguk meninggal karena usia tua. Pada titik ini, jaksa menyerbu masuk. Perhatikan bahwa polisi menggeledah lemari dinding di supermarket. Kepala desa marah, ada banyak bukti kejahatannya. Tatapan kejam segera beralih ke Yang Ji. Pada saat yang sama, polisi di desa akan membakar semua barang bukti. Melihat orang asing masuk. Satu percikan membakar segalanya. Ternyata orang itu adalah anak kepala desa. Kepala desa tidak hanya menunjukkan belas kasihan sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Lalu beritahu mereka bahwa Haeguk adalah dalang dibalik bunuh diri masal di biara Santoku tahun itu. Ketika dia berlari ke tempat kejadian, sutradara berkata begitu. Tapi Yang Ji masih punya versi lain. Awalnya dia dan Haeguk punya urusan untuk pergi ke biara. Tapi Haeguk keluar dengan sangat cepat. Sambil duduk di mobil. Dia melihat noda darah di belakang telinga kepala desa, dan tasnya berlumuran darah. Sangat jelas bahwa kepala desa adalah pembunuh di belakang. Motifnya ambil sidik jari dulu. Kemudian ambil tanah mereka. Kepala desa mencoba menyangkalnya. Tahun itu dia adalah seorang polisi yang bisa membunuh orang. Yang Ji memberitahu polisi semua buku ada di gudang. Warna merahnya bukan segel, tapi darah orang-orang itu. Situasinya sudah begini, kepala desa tidak bisa mengubahnya, memilih untuk bunuh diri dengan peluru. Kemudian Yang Ji memberitahu Dong Chon Haeguk bahwa mati sudah sangat tua. Desa asli akhirnya berubah menjadi desa wisata. Yang Ji juga bertanggung jawab untuk merencanakan desa tempat dia dulu tinggal. Pada saat ini, Dong Chon tiba-tiba teringat. Wanita inilah yang pertama kali mengumumkan kematian ayahnya. Yang Ji meliriknya, Dong Chon terkejut menyadarinya. Sudut mulut Yang Ji mengungkapkan senyum jahat. Ternyata wanita terlemah. Sepertinya dia orang paling menakutkan yang bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Dia berdiri di sudut menggunakan metodenya sendiri untuk melawan situasi yang dia hadapi. Tidak ada yang tahu keberadaannya tetapi dia adalah tembakan paling fatal dalam permainan.